Intro Halo Super Mirsa, selamat pagi Kembali lagi bersama saya Kuroko ini Dan saat ini saya sedang berada di Lora Kadroning Dan saat ini diadakan kegiatan jalan santai Dan saat ini di belakang saya sedang berlangsung Tadi ada senam bersama Bapak Wakil Gubernur untuk melepas secara resmi Itu saya perintahkan kepada seluruh OPD Mulai bulan Januari ini Setiap minggu silahkan pilih hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu Harus ada senam di kantor masing-masing Dan setiap bulan silahkan masing-masing OPD Untuk melaksanakan senam berhadiah Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Dinas Mendekat Pak Wan, mau tanya gimana sih tadi keseruan tadi acara jalan santai yang diadakan di Gorka Iya, ini hari kelima hari Jumat Kegiatan hari ini disponsorin oleh Dinas Pendapatan Daerah Dengan kegiatan jalan santai Alhamdulillah hari ini berjalan lancar Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berfasiswasi Kalau saya lihat tadi dari depan ke belakang itu tidak hilang-hilang Jadi mungkin ya lebih kurang seribu siswa yang kita ikut berpartisipasi pada kegiatannya Untuk kembali memeriahkan hari jadi Provinsi Kalimantan Timur ke-66 Kegiatan dari kita, untuk kita dan kita semua untuk berpartisipasi mereka Dan mudah-mudahan hari ini saya berdoa ada anak sekolah, siswa kita yang dapat hadiah Sebagai orang nomor satu nih Pak ya di lingkungan Dinas Pendidikan Apa program punggulan atau sesuatu yang ingin Bapak kembangkan di tahun ini Pak? Ya, banyak kegiatan kegiatan unggulan yang akan kita laksanakan di tahun ini Ada juga peningkatan kompetensi siswa melalui dua tracknya Kekulung dua track dimana peningkatan kompetensi left skill, soft skill Baik itu anak SMA, SMK dan SLB Khusus ada untuk anak-anak SMA, untuk pengembangan pembinaan SMK juga Kita punya program unggulan yaitu kita mencetak guru-guru SMK menjadi asesor bersertifikasi NSP Untuk tadi instruksi dari wakil gubernur tadi yang setiap bulan diadakan doorpress dan jalan santai itu gimana Pak? Ya intinya kita mendukung lah nanti kegiatan-kegiatan apa yang disampaikan Pak Gubernur untuk mereka nanti Ya mudah-mudahan kita juga men-setting kegiatan di hari pendidikan nasional Ya nanti kita adakan kegiatan kita yang melibatkan semua kita Terutama siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan kemudian Provinsi Kalimantin Timur Terakhir nih Pak, kira-kira pesan dan kesan untuk acara HUTKAL Timur 66 ini apa nih Pak? Pesan kayak kita mengambil apa, istilahnya lesson lah dari kegiatan ini Kegiatan ini kalau kita tidak senergikan tidak akan berlangsung dengan baik Tidak ada kerjasama atau tidak ada koordinasi, tidak mungkin semeria ini Nah ini kita saling SKPD, UPD saling bersenergi, berkoordinasi untuk tadi Men-sukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian hari ulang tahun Provinsi Kalimantin Timur Ya kita berat nanti ke depannya lagi, itu lebih muriah, lebih wah lagi dalam rangka tadi Kita saling bekerjasama, kebersamaan bersama, sama-sama nanti ini melakukan saja ya Kebersamaan akan mulai inovasi-inovasi yang baik-baik untuk ke depannya bagi Kalimantin Timur Baik, terima kasih Bapak sudah mau berbicara-bicara bersama saya Dan kali ini kurang tahu ini melaporkan Dengan siapa? Arvita Rizka Dari sekolah mana? SMK Negeri Sasuamarinda Mau nanya gimana sih pesan-pesan kesana dapat door price motor, ikan gak terduga banget gitu Gue muter nunggu sampai sekarang, senang pastinya Tadi berarti ikut acara kegiatannya dari jalan santai dan segala-galanya Dari pagi, terlambat sih datang kesini tadi itu, jadi kayak gak ngira juga kalau bisa dapat door price Sampai malamnya ada berat Merti mati lampu Merti mati lampu Sintaku campamu Terima kasih, semoga sukses terus maju ke depannya Terima kasih, semoga sukses terus maju ke depannya Halo selamat pagi Halo selamat pagi Pemirsa, kembali lagi bersama Korto Yoni Dan hari ini saya sedang bersama salah satu panitia dari acara kegiatan jalan santai Yang diadakan di Gelora Kadroning Halo Bapak, siapa namanya? Saya Tony, dari Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Oke, Bapak ini panitianya sebagai apa ya? Kebetulan dalam rangkaian Hood Provinsi Kaltim ke-66 ini Bapenda mendapat tugas untuk sebagai koordinator di acara jalan sehat yang dilaksanakan pada hari ini Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Kira-kira persiapan apa Pak yang Bapak lakukan untuk mengadakan acara ini? Persiapan selain kita mengadakan rapat koordinasi dengan secara internal maupun dengan pihak IO Dan yang membantu kita juga untuk berpartisipasi di acara ini Kita juga mengadakan persiapan seperti halnya juga dengan mencetak banner, flyer dan untuk publikasi kita Sampai jumpa di video selanjutnya Awas ya Terima kasih telah menonton!